Halo Kalo ku radio aja Tidak apa-apa gak? Aku lagi pundung soalnya Emang iya radio semuanya siapa aja yang lagi di showroom? Mau pake foto Supaya Nggak ditanyain Terus mukanya mana Bentar Kamu lagi ngapain? Aku nggak ada foto yang lucu lagi Aku pake ini aja deh Nggak apa-apa Bentar Eh bagus kan fotonya Tadi aku ngelag gak sih? Enggak kan Tadi pas lagi cari foto Lagi ngapain? Jawab Jawab Want to buy 10 miliar mau gak kira-kira? Pengen sih WTS Tapi Kayaknya Bakal kangen deh Kalo misalnya di WTS-in Lagi ngapain? Jawab 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 Woy Jawab Mahal Hah Jadi menurut kamu 10 miliar itu kemahalan buat foto aku Boleh Aku tadi Ini Udah liat lah ya di Twitter Aku tadi pergi ke mall sendiri Terus Bawa mobil sendiri Terus parkirnya bagus Hahai Gitu Terus tadi Aku makan Ya minggu ini aku sangat amat padet Tadi sebenernya Sebenernya aku ini tau Aku tadi kayak sempet Sempet lupa Oh ya Oh iya aku kemarin udah janji showroom Oke aku harus showroom sekarang juga Tadi aku gak ngapa-ngapain sih Aku tadi lagi nonton Lagi nonton Youtube Kemarin nonton konser NCT Enggak Aku udah gak Terlalu ngikutin NCT Soalnya Gak tau sekarang kayak Susah gitu Diikutinnya NCT kayak banyak Dan Aktif banget ya Dan Aku Kemarin kayak gak ngikutin Bentar tuh Si Wibah kayak udah ketinggalan Banyak banget Jadi Capek kayaknya Kalau mau Catch up lagi Makasih ya udah disemangatin Tapi sebenernya gak apa-apa sih Aku Aku gak apa-apa ya Kegiatan daripada aku gak kegiatan Aku kemarin sempet ada Minggu Dimana Aku gak off air sama sekali Sedangkan temen-temen aku Pada off air Aku Kayak deg-degan Aku takut Aku over thinking Aku melakukan kesalahan apa Sampai aku gak dikasih off air Ya cuman emang Belum kebagian aja Dan sekarang aku baru Baru dikasih Makasih diskonya Gatau kayak member lain tuh Kayak gitu juga gak sih Kayak over thinking Kalau gak dikasih Gak dikasih perform Kayak Aku mau perform Aku ngapain lagi Kalau gak perform Aku gak bisa ngapain-ngapain Terus lain perform Tanya dong Udah lama gak tanya Kalian gak mau tau Tentang aku lagi ya Ih parah Sombong banget Sombong banget sih Udah Udah Sarkana kan sih Paling tau Jesse Sampai udah gak kepo lagi Tentang Apa yang Aku sedang suka Dan lakukan Pengen banget Ditanya Iya pengen banget Pengen dong Saran nanyinya Nanya gini dong Jesse kalo tidur Ngadep kiri apa kanan Gitu Kayak gitu Oke aku akan baca komen Aku kan baca komen Nih Kalo showroom radio tuh Enaknya kayak bisa Sefokus itu Baca komen gitu loh Ngerti gak sih Oke aku akan Aku akan Showroom yang bagus Hari ini Karena terakhir showroom Aku kalian Kalian aku cuekin Jadi Aku bakal Baca Nempel tembok Nempel tembok gak Kalo tidur Dulu iya Tapi sekarang enggak Soalnya temboknya Di sebelah kanan Dan jende Deket jendela Aku takut Kamu ketemuan Sama Acel ya Enggak Aku hari ini Libur Jesse kok pernah digendong Atau dilempar Kebetulan Diseret sih Iya Kak Cilanya ada dua sekarang Ada tiga malah Emang orang-orang ini tuh Secinta itu sama Kak Cila ya Semendukung itu Aku sama Ola Ini foto atau video Ini foto Kecilnya ada tiga Sini ada empat sih Tapi Tapi Kayaknya Lucuan tiga aja deh Yes Yes I like Kak Cila men Yes Thank you Ini lucu banget ya Ini showroom Sekarang kayak Ada Yang Ada di Kas tau Siapa yang udah pernah Live Eh siapa yang udah pernah dateng Siapa yang baru Tema kali Maksudnya lucu banget Masa Contohnya udah ada yang pernah nonton Showroom aku Dan dia dateng lagi ada tulisan Blah-blah-blah-blah Come here again Gitu Abis itu ada Blah-blah-blah Is now following your room Abis itu First visit by Blah-blah-blah Itu lucu banget Sumpah Demes Itu si Frey Ikut Ikut Kak Cila Ikut dong Dia kan Kak Cila dua Morning rutinnya ngapain Wow Good question Gini dong temen-temen Jangan yang aneh-aneh Aku morning rutinnya adalah Aku gak morning rutin Karena aku gak morning person Aku Siang person Aku bangun siang Tapi kalau misalnya aku dulu Kalau misalnya Aku membaikkan Kalau misalnya aku morning person Hal pertama yang aku akan setelah bangun Pas kalau Aku bangunnya pagi Aku akan Akan ngapain ya Yang pertama pasti buka Lihat handphone dulu Abis itu aku bakal Aku bakal minum air putih Aku bakal Zen meditation Enggak sih Aku gak ngerti cara meditasi itu gimana sih Jess pilih Ola atau Adele Ola Tau gak sih Aku Ola sama Cepio Kalau digabungin jadi apa Kita bisa banyak banget Bisa J.O.T J.O.T Adalah Jessi Ola Tantri Atau C.Cila Cepio J.Ci Ola Bisa apa aja J.Ci What are you doing In your free time Aku Belakang ini lagi suka nonton Aku lagi ngeikutin series Ini seriesnya Tapi rahasia Karena I'm gatekeeping Aku gatekeeping Dia seriesnya kayak tentang Gak tau sih Kalau ada yang tau Jadi dia cerita tentang kayak Dia cowok Terus dia tuh Kalau misalnya suka sama cewek Dia tuh obses banget Sampai Kayak Bisa nge-stalk Atau Kayak bunuh Orang yang kayak Stand in their way Gitu loh Kalau misalnya kalian tau Yaudah J.T.T.A Aku lah Se gatekeeping itu Ini series Seris Barat Bukan Korea Iya aku suka Aku suka yang kayak gitu Aku suka yang Thriller Aku gak tau Aku gak ngikutin Drakor Jadi jangan komen Drakor Sama aku Aku gak 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 ngikutin J.T.T.A Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Espa yang baru Kayak bagus gitu Aku suka banget Konsepnya Kayak superhero J.T.Wen Mau Mau konsep kayak Superhero Yang punya kekuatan Ya supernova Warnain remut kapan Nanti ya Kalau misalnya Diizinin sama Kakak Jyote Oh iya Schedule aku Teater Aku Teater Abis itu Aku ke Surabaya Ada event Abis itu Ada event Lagi Di Jakarta Yang waku-waku itu Abis itu Sisanya masih Rahasia Nanti kalian Tahu sendiri aja Kalau tidur Pake guling Gak pake Pake banget Aku harus Aku tipe yang tidur Harus peluk Sesuatu gitu loh Kalau gak Susah Tapi gak bisa juga Tapi kayak Lebih enak aja Perlu nyeselin Ke Surabaya gak Kamu jauh apa deket Kalau deket Mampir aja Gak sih Kalau jauh juga Gak apa-apa kok Tapi kalau misalnya Kamu mau juga Gak apa-apa Tapi kalau misalnya Merepotkan Gak apa-apa Gak usah Seenaknya aja Tahu gak sih Dulu tuh Pas masih kecil Aku punya Kayak dulu Aku kalau tidur Aku harus Kayak gigit Kayak gigit Handuk gitu Bukan handuk sih Kayak Kain kecil gitu loh Jadi aku dulu punya Kayak Apa ya Kayak handuk kecil Yang kayak Yang persegi Doang gitu Terus aku gigitin Ujungnya Biar bisa tidur Aku juga baru inget Dulu aku suka banget Gigitin Handuk kecil gitu Yang kotak Lepas ngedut Umur berapa Aku lupa Mana aku tau Iya sapu tangan Tapi dia tuh Kayak tebel gitu loh Jadi kalau gigit Enak Sekarang gak dong Sekarang udah gede Itu kan masih kecil Jeci ada kepikiran nikah Itu kan Kayak Kayaknya gak mungkin deh Aku showroom gak ngomongin Tentang nikah Kenapa harus ngomongin Tentang nikah Saya kayak Pencing juga gitu loh Ini ada yang nanya Kepikiran nikah muda Kalau Kalau siap dibiayai Semua hidup Dan Perbulan dikasih 10 miliar Siap kok Stop bahas nikah Oke Ini kalau yang kali ini Bukan aku yang mancing ya Ini tiba-tiba Bending nanya ya Dan kayak kebetulan Itu yang paling menarik Dari Dari semuanya Jom dulu nyimak Ikutan Aku lagi kering Lagi kering tau Kulit aku Di leher aku lagi kering banget Jadi Kemarin pas aku perform Kan keringetan Terus kayak perih gitu Gimana ya caranya ya Supaya gak Supaya tetep Moisturizer Moist Moist Gitu Aku gak pernah Sampai kering Sampai perih gini Tadinya tuh Aku hari ini mau treatment Tapi ternyata ditutup Kayaknya baru bisa besok Tapi Kalau misalnya aku bisa treatment Aku tuh gak pengen Pakai makeup dulu Kayak For two or three days Tapi Aku baru inget tanggal Dua-tiga Aku ada teater Jadi aku gak tau Minggu ini tuh Mingdep Aku udah pake moisturizer Banyak banget tuh Kayak mandi Tau gak Selengket Jessy suka bakso Rit Enggak Aku bisa bakso Bakso halus Bakso gepeng Jadi oke Kalian mau tau gak cerita Gimana caranya aku bisa Sampai di tahap Aku Otak atik Coloring Buat Video BTS Magic Hour Jadi tuh Ceritanya Di suatu hari Aku tuh lagi ke kantor Kantor JKT Abis itu Itu aku lagi menunggu latihan Terus aku gabut gitu kan Dan aku waktu tuh abis Kayaknya kalau gak saya tuh Lagi abis video call Terus malamnya Malamnya aku latihan Terus kayak Aku bosen Akhirnya aku Gerecokin stuff yang ada disitu kan Terus aku liat Lagi pada ngedit Lagi pada kerja Terus kayak Kak Boleh gak sih Aku pinjem Aku penasaran Awalnya tuh aku kayak Wih Rumit banget ya Kalian tau gak sih Aplikasi Lightroom Itu kan biasanya yang buat Yang buat ngedit-ngedit foto kan Aku aja kayak kadang Kalau ngedit foto Aku gak ngerti Gimana cara Ngedit foto di Lightroom Kayak aku gak tau bedanya apa Tapi Bagus gitu kan Dan ternyata Ada juga Yang buat Video Tapi namanya bukan Bukan Lightroom Tapi kayak Contrasnya Semuanya tuh kayak Diatur gitu kan Sesuai Sesuai Selera Terus kata kakaknya gini Aku tuh kayak Pressure gitu kan Aku bilang Kak boleh gak Aku edit yang part ini aja Dikip ya Terus kata Iya dikip Terus Aku kayak Aku kayak takut Jelek gitu kan Terus aku kayak Kak gimana ini bagus gue Kayak aku nanya-nanya mulu Kak ini boleh gak gini Boleh gak gini Terus kata Kata kakaknya Gak apa-apa boleh Emang kalo Emang kayak gini tuh Gak ada bagus atau jeleknya Itu tergantung selera Terus aku kayak Wow aku diencourage Untuk melakukan hal ini Tapi aku gak Find it at passion Cuma kayak Gabut aja Terus langsung Giliat sama Kak Fritz Terus kayak Oh boleh nih Coloring artist selanjutnya Sudah di approve Oleh Kak Fufuritsu Iya mageng Tapi kayak magengnya Kalo misalnya gabut aja deh Kalo sibuk Aku gak sih Gak dulu Kalo capek Gak dulu Sumpah tapi tuh Beneran dikip weh Sama kakak JOT Aku Aku inget Ton aku kayak gimana itu Itu di Di Ini In dikip Kata kakaknya langsung Kayak kenapa sih Orang-orang tuh Kayak gak suka Kalo aku Kalo Member JKT Sukses Kayak Aku nge-tweet tuh Orang-orang tuh pada kayak Gak tau aja tuh Nanti di Andu Haters Haters Iya Tapi kalo Ngomong-ngomong kayak Sehat gak sih Kalian ASMR Wups Oke Bagus kalo sehat S-N-N-A-O-E Kamu sehat Gak sehat Makasih Disko-nya Terima kasih Disko-nya Terima kasih Disko-nya Sebenernya Sebenernya kalo Aku sendiri Kayaknya gak ngerti Gimana cara ngajarinnya Tapi kayak Aku juga muak Dengan orang tuh Kalo misalnya Aku dulu juga sempet Tanya Gimana caranya parkir Gimana sih Cara parkir Mereka semua bilang Feeling Feeling Tapi kayak Awalnya aku kayak Aku annoyed gitu Aku kayak Apa sih Feeling 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 Ajarin Gimana caranya Tapi emang bener Guys Emang feeling Aku juga gak ngerti Caranya gimana Tapi kayak It just happens Like When it's When it's time When you know You know Aku juga Udah berkali-kali Kok kayak jelek Dan gagal Dan Nabrak Sana-sini Tapi Tapi Udah bisa Tadi aku juga tuh Sendiri Aku udah bisa Iya If you know You know Bener Aku kayak Gak bohong Kalo misalnya Iya Feeling Feeling Tapi beneran Feeling tau Emang Harus Naik motor Bisa Enggak Aku aja gak bisa Naik sepeda Aku masih takut Naik sepeda Aku lebih takut Naik sepeda Depan naik mobil Sumpah Aku masih Belum bisa balance Naik sepeda Rode 2 Bener banget Next parkir Pesawat Boleh-boleh Dicoba Tapi kira-kira Kalo pesawat Kayanya Menurutkan Lebih susah Lebih gampang Menarik Dicoba deh Waktu kecil Aku mainnya Enggak main sepeda Aku main barbie Tapi lupa deh Aku udah lupa Aku kecilnya main apa Itu kayak udah 10 tahun yang lalu Kayak sok tua banget ya Kalo ngomong gitu ya Oke Gak jadi Spill blind box Yang belum ada Apa ya Bingung juga Aku barbie udah Aku inget banget dulu Aku punya banget Punya banyak banget barbie Bahkan sebenernya Aku barbie gak terlalu punya banyak Tapi dulu ada boneka Namanya monster Hai Coba kalian Searching deh Monster hai Aku dulu kayak Instead of a barbie girl Aku dulu Monster hai girl Banget Monster hai kid Jadi dulu Aku kalo misalnya Iya Ada yang tau gak Pasti tau Kalo cewek-cewek Jadi dulu Aku inget banget Aku dulu obses banget Sama monster hai Aku suka banget bonekanya Karena menurut aku Unik banget gitu loh Dan Dia bagus Dia Bagus Bajunya bagus Makeupnya bagus Rambutnya bagus Abis itu Dulu aku setiap Pas masih sekolah Aku harus Kalo misalnya mau beli Boneka monster hai Aku harus dapet Nilai bagus dulu Jadi diitung Kayak poin gitu loh Jadi kalo misalnya Aku dapet nilai bagus Aku dapet satu poin gitu Setiap ulangan Jadi Biar memotivasi juga kan Biar ujiannya bagus Biar belajar Biar bisa beli boneka Abis itu Aku kumpulin udah banyak banget tuh Terus Pas aku gede Aku udah gak suka lagi monster hai Aku kasih Kasih kemana Aku kasih Aku bilang mami aku Aku udah gak mau Terus kayak Next day It was gone Udah gak ada di kameraku Udah dikumpulin semuanya Dan sekarang Pas aku liat kemarin Sempet kayak Ketempat mainan lagi Masih ada monster hai Tapi kayak udah beda gitu loh I don't know Kayak downgrade Eh maaf ini bukannya menyerang Tapi kayak Menurut aku Lebih bagusan yang dulu Daripada yang sekarang Iya Gimana ya Kalau ternyata aku kayak gitu Ke Kuro Mi Jangan dong Makasih untuk diskonya ya Doain aku semoga Selamanya cinta sama Kuro Mi ya Kalau gak aku bakal kayak Sedih banget Apa bedanya Ada bedanya Jadi Yang sengit aku ya Yang aku liat terakhir ya Dia tuh Lehernya kayak Lebih rendah Jadi kayak Lehernya tuh Seakan-akan gak ada gitu loh Dan Aku gak suka Gitu Iya semoga bisa diturunin Ke anak aku ya Soalnya tapi kayak Aku dulu Kalian tau gak sih Ini fun fact banget Sebenernya Mami aku dulu Suka banget Hello Kitty Dia tuh Opsas banget sama Hello Kitty Sampai dulu Pas di rumah aku yang dulu Dia tuh kayak punya Satu lemari Isinya pajangan Hello Kitty Dia semua Kayak Same Aku juga punya Setu lemari Saya Kuro Mi semua Dan sekarang Mami aku udah gak suka Hello Kitty Aku takut I end up like that too Jadi Please jangan Semoga anak aku Suka Kuro Mi Iya Terus suatu Anak aku suka My Melody Kan atau yang lain Aku nangis Gak aku paksa sih Kayak aku akan Doktrin anak aku Dari kecil Untuk suka Kuro Mi Supaya Semua perkumpulan Kuro Mi aku ini Tidak sia-sia Gimana kalian setuju gak Jadi kalo misalnya nanti Aku punya anak Terus kayak Aku gak suka Kuro Mi Oke aku balikin lagi Anak itu Ke perut aku Ulang Jangan memaksa keinginan Anak-anak Gak dipaksa Tapi kayak Mindsetnya Ditanamkan dari kecil Untuk suka Kuro Mi Bener Pass it down The generation Bener banget Tau gak sih Kayak Kalian jangan kaget Kalo Aku ngomongin nikah mulu Member-member tuh Suka kayak Kita suka ngobrol Kayak Ya ngomong doang Kayak Tau gak sih Kayak Ya asal ngomong doang Gitu loh Kayak kita sempet ngobrol Kalian pernah gak sih Kepikiran Mau nikah umur berapa Kita tuh sering banget Ngomong gitu Dan Kayak Itu seru banget Maksudnya Sama cewek Dan kita tuh Kayak bisa berimajinasi Kapanpun Kayak itu seru banget Aku pernah ngobrol Sama Sama Siapa Sama Mute Sama Cepio Sama Ola Gitu Kayak Kamu kira-kira Kalau mau nikah Nanti mau kayak gimana Desainnya Kita sering banget Kayak gitu Tapi seru gitu loh Karena kayak Ya mereka juga punya Imajinasi Dan itu seru banget Kalian pernah gak sih Ngomong kayak gitu Sama temen-temen kalian Pernah ngobrol kayak gitu Pernah ngobrol kayak gitu gak sih Atau emang pertemanan aku doang Yang seseru itu Iya banget Kayak pake adat apa Atau Mau undang siapa Gitu Seru banget Pernah kan Oke berarti bukan cuma aku Dan temen-temenku doang Berarti semua orang juga Pernah Ngobrolin tentang Nikah Dan kayak Konsepnya mau gimana Playlistnya kayak gimana Percaya aku udah bikin playlist Lagu nikah Don't judge me Tapi Kayak That's just girly things Temanya Jurassic Park Seru banget Jess kayaknya Vecabuda Kita bahas nikah aja deh Oke Emangnya kamu mau nikah Sama siapa Atau sama yang itu Cie-cie Seru banget tau Aku kayak suka banget Yudohin Kalian-kalian Sama Sama orang-orang yang Yang Ini Apa sih Kayak jodoh-jodohin kalian Itu seru banget Menarik jadi topik video call Oke Ditunggu video call Bulan depan ya Kok aku doang sih yang ngomong kan ngomong juga kali Aku abis nikah Cie-cie Guys tau gak sih Kak Syafri abis nikah Aku diajak sih Aku diundang sih Tapi Aku sombong Dan sibuk Dan member JKT Jadi aku gak bisa dateng Pokoknya kalau misalnya kalian nikah Kalian harus undang aku ya Kalian harus bener-bener ada undangan proper Dan mengundang aku Kayak Mau aku dateng atau tidak dateng Itu urusan belakang Yang penting kalian punya niat untuk ngundang aku gitu loh Kayak emangnya Sombong banget sih Gak mau ngundang-ngundang Kan aku yang menemani Keseharian kamu sekarang Gak mau lu undang dulu Aku mah masih lama Pasti kamu duluan Pasti kalian duluan Please ya undang aku di nikahan kamu ya Ya aku gak tau sih Aku bakal bisa dateng atau enggak Dan kemungkinan besar aku gak akan bisa dateng Tapi Yang penting ada niat baik untuk ngundang Aku bakal mengingat Memori-memori indah Yang telah kita lalui bersama Mahal kalau ngundang CJC Atau aja Minimal 10 miliar ya Wow ada komen seperti pooper itu Komennya adalah Sorry dah gak percaya cinta bro Hah Dia pikir dia paling edgy Dia pikir dia savage Mending gak seundang Mending gak seundang Jadi pertemanan kita sebatas itu doang Harusnya kalau misalnya kita emang setemanan itu Harusnya kamu memperjuangkan sih Kehadiranku di pernikahanmu itu Aku bercanda Bisa nyicil Bisa 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 Yaudah kalau misalnya gak bisa Yaudah undang aja sih Jesse Nessie Aku gak usah Aku diwakilkan aja ya Aku sakit hati banget Ada yang nanya Emang kita temen Coba kalau kalian bisa liat muka aku Aku balik kayak Kalian udah tau kan muka aku gimana Pasal ngomong kayak gitu Aku sesakit hati Sesakit hati itu Gila Selama ini Hati mengingat aku sakit Makasih diskonya Minimal jalan gibrak meja lagi Oke Jadi kita cuman temen Hah Mangkupin pikir dulu ya Ini apain sih dari tadi Ada yang komen nama member Tadi barusan ada yang komen Cynthia Yaputra Maksudnya apa ya No contextus kayak Cynthia Yaputra Pemaksud Aku kayak udah tiga tahun Gak liat showroom kamu Hah Kayaknya kalau orang abis nikah Emang gitu Dia tiba-tiba Mendeak jadi sombong Mentang-mentang Udah punya cinta di hidupnya Jadi melupakan Teman-teman yang Atau orang-orang yang ada di kehidupan Sebelum dia memiliki cinta itu Maaf kalau selebay Dan sekampungan itu Apa itu cinta Zaman sekarang masih nanya Apa itu cinta Saatnya nonton JKT bro Aku undang deh ke pernikahanmu Sama Inhat we Heh David Cali Kamu pikir kamu main karakter Kalau kamu undang Kamu mau salto gak Tergantung Bayarnya berapa Terima kasih diskonya ya Benefit ngundang kamu Emang ada Ada Benefit undang aku Pasti nanti Nikahan kamu rame Kalau cintanya Cijeci itu Olah ya C Olah Sahabat Sahabat Sehidup Sematiku Kira-kira Kalau misalnya Aku Bentar aku pikir dulu ya Kalau olah nikah duluan Sedih gak Enggak Kenapa harus sedih Ada cerita lucu gak Waktu Cepion nginep Bentar ada gak ya Coba aku beper gue Oh iya kemarin tuh Cepion nginep di aku Terus kita makan Kita malah-mah makan mie Apalagi kita harus udah sampai di bandara Jam Jam 6 Terus kayak jam 1 Kita masih kayak makan mie Sambil nonton Era Stur Kan kalau olah nikah Aku jadi Bridesmaidnya Kalau aku gak jadi Bridesmaidnya Aku Aku batalin Nikahan dia Balik Sebaliknya juga Kalau misalnya Kalau misalnya Aku nikah Dan dia gak jadi Bridesmaid aku Aku batalin nikahannya Pokoknya harus ada olah Kalau gak ada olah Ya Batalin aja Kiranya Ini mempleco Enggak dong Aku kan cewek Gimana nikah bisa batal-batalan Ya kita kan sahabat Sehidup semati Kalau misalnya Aku gak jadi Bridesmaidnya Pasti olah gak mau lanjut Pernikahannya Aku juga gak akan mau lanjut Kalau gak ada olah di hidup aku Pasti Harus ada olah Harus ada olah Untuk Mengawasiku dari Dekat Dari jauh Ngomong-ngomong Ada Wow ada monas Dan ada 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 tower Wow Terima kasih ya Dari 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 Kak Aris Dwi Pradipta Thank you Untuk monasnya Dan dari Kak Bimo Thank you Untuk kastil Eh untuk monas Eh apa ini Untuk towernya Makasih ya Sehat-sehat Orang baik Gimana kalau ternyata Olah punya sahabat baru Yang pasti Dia akan menjadi Sahabatku juga Lu pernah kepikiran Olah fake friend Enggak Enggak Tapi gue percaya Kalau lu Yang fake friend Makasih Makasih Disco nya Bercanda ya guys Dia emang suka Bercanda kayak gitu Sama aku Ini bukan diri Bukan sisiku Yang asli kok Sisiku yang asli Adalah aku yang Lemah lembut Dan penyayang Gembara namun fake friend Kak Udah Tapi aku gak inget Gimana kejadiannya Jadi kayak Gak terlalu inget Tanya lagi dong Selain menikah Aku udah bos ini Ngomongin nikah Gimana kalau kita Ngomongin Apa yang lain Yang lain Apa maksud Gak boleh berbohong Sekarang bulan Mei Ambilnya kenapa Bulan Mei Ada apa yang spesial Di bulan Mei Mau punya anak berapa Oke serius ya Aku mau punya anak dua Itu yang Aku impikan Painnya cewek cowok Biar pas Dua-duanya Tapi kalau misalnya Takdir mengatakan hal lain Ya gak apa-apa juga Cuma Maunya dua Kok sama kita Mungkin emang ideal Orang-orang Pengennya dua Gak sih Mungkin Wow Dua belas Dua belas Banyak banget tuh Kayaknya gak bisa Kayaknya gak mampu Biayain sekolahnya Eh pusing banget Dua belas orang Sumpah udah kayak JKT sekali perform Stop banget Dua Mau dua Cewek cowok Iya Future Jemima And Jeremy Aku lagi Lihat Twitter Terus ada yang Ada yang mention aku Setiap JSU showroom Ada aja Bahas nikah Jadi ikut mikirin Hahaha Kalian kalau punya anak Mau dimasukin ke JKT Enggak Baru ada yang nanyain Anakmu nanti Mau dimasukin JKT Enggak Tergantung Dia mau atau enggak Apaan sih Stop Pikitikitan Anakmu namanya juga Jemima Apaan sih Ketikitan mulu loh Kreatif dikit lah Kalau cewek Nanti tanya dulu Dia mau atau enggak Lihat passion dia Dimana Kalau dia sukanya Dance doang Tapi gak mau jadi idol Ya Enggak bisa Dimasukin JKT Kenapa gak on cam Biar kamu nanyain Anaknya mau kembar Atau enggak Hmm Sebenernya ini Aku pernah pikirin ya Kayak kalau misalnya Anaknya kembar Anaknya Ada pros and cons Jadi pronya adalah Yaudah aku cukup Sekali aja Melahirkannya Kalau gitu Kalau anaknya kembar Jadi Enggak usah lagi gitu Kan melahirkan tuh sakit ya Aku udah pernah lihat Caranya melahirkan Dan Itu Aku gak bisa ngebayangin Kalau aku kayak gitu Aku bakal kayak Tapi kalau misalnya Consnya Kayak pasti bakal lebih Lebih berat deh Kalau misalnya Hamilnya Ada dua anaknya Kayak pasti Lebih susah Lebih sakit Tapi Tapi anaknya ya langsung Udah langsung aja gitu Langsung dua Kalau bisa cewek cowok kan Udah langsung gitu Aku dulu Pernah gak bisa tidur ya Terus aku kayak Yaudah aku searching aja Hal yang kayak Aku pengen tau Aku pengen tau Cara melahirkan gimana Dan ada Cara Gak tau sih Ini bener atau gak sih Ini valid atau gak Tapi aku pernah lihat Dia melahirkan Dalam air Dan kata itu Lebih mengurangi Rasa sakit Dan aku jadi tertarik Sebenernya Terus aku tuh baru tau Kalau misalnya Aku pernah nanya Ke sensei aku Namanya Kayin Aku Waktu lagi Nggak bahas apa Waktu Kok tiba-tiba bisa Aku tiba-tiba penasaran Gimana sih Cara taunya Lo tuh harus sesar Atau normal gitu Sekiranya Kata Kayin Harus Ini Harus udah dari awal Harus menetapkan Maunya sesar Atau normal Soalnya Kalau misalnya Awalnya mau normal Tapi ujung-ujungnya sesar Itu bayar lagi Soalnya Aku jadi kayak Takut gitu Kalau misalnya Aku pengen yang normal Tapi nanti Bayinya kegedean Gimana caranya Ya nggak apa-apa sih Itu coba Kayak Harus banget Nih Bayar lagi Gitu Pernah kepikiran Dulu yuk kepikiran Jadi idol Nggak banget lagi Dulu aku kira Aku bakal jadi Apa ya Dulu aku pengen Tau nggak sih Dulu aku pengen Banget jadi guru Karena aku suka banget Nulis di papan tulis Aku merasa kayak Kayaknya passion aku Menulis di papan tulis deh Aku pengen baca di guru Ini tuh kayak Hal yang paling konyol Kayak kenapa aku Mau jadi Guru Aku harus kayak Sekolah tinggi Supaya Aku bisa Nulis di papan tulis Kayak itu Konyol banget Malas Itu tapi Pemikiran aku masih-masih kecil Aku dulu setiap kayak Dipanggil buat maju ke depan Buat nulis di papan tulis Terus aku seneng banget Karena kayak Aku merasa keren Tapi kok dipikir Aku nggak akan bisa sih Handle anak-anak Kayak aku Udah bisa Hah? Hati-hati bahasanya Emang aku ngomong apa ya Kamu suka jadi Center of attention Nggak juga Aku cuma suka Menulis di papan tulis Udah itu doang Dulu kayak I feel It is very satisfying Buat Nulis di papan tulis Dengan speedol Itu kayak Seru banget Jujur Kayak aku suka Dikasih tugas Nulis sesuatu Di papan tulis Kayak Pilih aku bu Aku mau tulis di papan tulis Sekarang udah biasa Sekarang aja Sekarang udah kayak Apa yang spesial Kan Bisa berubah pikiran Ya dulu kan Ya dulu kan Iya sih Terus kan bisa tinggal beli Tapi kan dulu kan Kayak masih kecil Masih ingin Yang masih kecil Tak berpikir panjang Gitu dulu Stop banget Aku udah ganti topiknya Ada yang bahas lagi nih Yaudah aku baca Misal suami pengen punya Anak lebih dari dua Gimana Itu bisa dipertimbangkan lah ya Tapi Kan ya kan Gatau kan Aku bilang tadi Kalau misalnya Emang takdirnya Gak Lebih dari dua Atau misalnya Cuma satu doang Yaudah Tapi kalau aku Pengennya dua doang Tapi enggak ngotot sih Mau ganaknya kembar Coba Mau dong Malah itu yang aku pengen Iya bener banget Suruh hamil sendiri Iya Lo jing hamil sendiri Oh bener banget Oke aku akan ngomong kayak gitu Yaudah lo jing hamil Gitu Bener-bener Betul banget Punya anak mahal Bener banget Semoga semua orang Di dunia ini Mempertimbangkan hal itu Tapi enggak apa Ini kan edukasi Mungkin ada yang pengen tau Aku lebih dalam Ini adalah Pemikiran aku Kayak gini Oke kita balik lagi Terima kasih ya KKR Raja Untuk pertanyaannya Aku Anaknya Suka banget Act of service Ini kayak Bergan Ini Bekerja Dua arah Jadi kalau misalnya aku Aku suka act of service Dan aku juga suka Di act of service Dari orang Dan quality time Bener itu Dua itu Sisanya Bodo amat Tapi Pengennya kalau bisa Semua Tapi Awal Pasti dari awal kulit Beka banget Act of service Iya banget Kalian suka Abe Cekut gak sih Tau gak Tadi malam aku mimpi Sumpahin Gabong Aku Aku lupa mau ceritain Di PM Tapi udah karena aku inget Pas lagi showroom Aku akan ceritain di showroom Jadi Jadi aku Aku mimpi Aku ketemu Abe Abe Cekut Di mall Kita kayak lagi liat Mainan-mainan gitu Kayak tempat blind box Bahkan Terus Terus Aku Randomly Aku ketemu Abe Cekut Dan kita udah akrab Terus kita kayak Ngobrol Aku gendong-gendong Terus aku foto sama dia Tapi aku kayak Lupa Gimana cari Bisa ketemu Tapi tiba-tiba pas Di mimpi aku Aku tiba-tiba udah Udah akrab aja sama dia Mau punya anak Kayak Abe Cekut gak Pinter sih Dia cepet ngomongnya sih Semoga di Semoga yang baik-baiknya aja Berat gak Menjadi member JKT Berat Biasa aja Berat gak ya Bentar aku harus pikir-pikir dulu Supaya aku gak salah ngomong Bentar Lima menit Aku pikir Lebay ya Menurut aku Berat sih Iya berat Tapi Kayak Dulu kan aku awalnya juga masuk Karena diajakkan Tapi setelah aku Mengetahui lebih dalam Tentang JKT Aku nyaman Wits Keren Aku merasa I deserve To be here Jadi aku berusaha Supaya aku terlihat Pantas Di sini Wits Aduh mau ngomong itu Tapi Mau ngomong That one word Tapi gak boleh Jadi udah Tadi udah Udah diwakilkan oleh orang Jadi aku ganti dengan Wits Wits Iya Jadi aku Aku lagi semangat-semangatnya Di sini kan Kayak aku merasa Aku udah menemukan Menemukan Titik Nyamannya Di sini Aku udah ketemu Aku harus gimana Biar Bisa happy Di sini Jadi Tolong Tolong Dukung aku ya Kak Seru banget Tapi Kenapa sih orang-orang ini Alay banget Jadi kan aku waktu itu Two shot ya So gini Mohon dukung terus Ya Kak Terus dulu dia kayak Alay lu Udah bener Kita emang Selove hate relationship Itu ya Iya Dukung terus Ya Dukung terus Dukung terus 400 show Tapi Menurut aku Aku percaya Tahun ini kita bisa 400 show Menurut aku ya Soalnya Sekarang tuh Aku Liat-liat Udah 350 something Kayak menurut aku Bisa sih Kalau aku Konsisten Show terus Oke Dukung aku sama 400 show Dan seterusnya Ada yang ngomong gini Guys You're born to be an idol I promise you Thank you I'm trying my best Please keep on supporting me And trust me Okay I will do my best To make you proud Ambil Ali Jod Biar bisa Verifin Jesse Nessie Jujur ya Aku pernah Kan waktu itu Aku Kalau ada yang nonton Showroom aku Waktu itu Aku pernah nanya Kak Itu gimana sih Yang verif-verif itu Gimana kok Bisa Maksudnya Apa sih Itu tuh beneran Beneran Gacha Atau gimana Terus kata Kakak Saya Pure 100% Gacha Jadi Ya mau gimana Lagi Aku juga Mau gitulah Masa Masa 400 show Jesse Nessie Gak ada Kenapa harus Gacha Aku juga Nggak tahu Tapi Ini aku Aku cuma Genuinely Asking Kalian Lebih suka Sistem Gacha Atau Sistem Cepet-cepetan World Ticket Waktu itu Aku pernah Nanya Salah satu Orang yang Video call Sama aku Ngomongin Teater Gitu kan Terus aku nanya juga Terus dia bilang Enakan Sebenernya Sama aja Cuma Kalau misalnya Cepet-cepetan Tuh Lebih enak Kalau misalnya Sistemnya Juga Oke Gitu Tapi Percuma Kalau misalnya Webnya Kalau misalnya Lagi ada Gangguan Atau gimana Gitu Tapi Aku mau Tau Kalau dari Kalian Tuh Iya Sabar ya Guys JGT Aku percaya JGT pasti Working on it Websitenya Tolong Dukung terus Ya kakak JOT Mereka Juga Lagi bekerja Keras Mereka Mereka Nggak diem-diem Doang Pasti Sabar ya Sabar banget Kalian adalah manusia Tersabar Di Indonesia Di satu dunia Nggak ada yang sesabar Kalian Pilih Abe Pecipung Hmm Ini berat ya Tapi karena Belakang itu Abe Itu lagi Kayak Banyak banget Ulahnya Dan banyak banget Kelucuannya Di Tiktok Di FYP Kayak Untuk sekarang Aku Beralih ke Abe Sih Maaf banget Ya Aja So kita Nggak ketemu Ketemu nih Aku bingung nih Aku oleng Nih Bahkan Aku sempet Beliin Kayak Boneka Gitu Buat Cipung Tapi kayak Aku nggak tau Dia masih suka Atau nggak Dan Hilang Pupus Sudah Bahasanya Keren banget sih Pupus Sebenernya Pupus Sudah Harapanku Sebenernya Bisa guys Aku tuh diundang Ke Andara Sebenernya aku bisa Kapan aja Ke Andara Aku Aku Diterima Aku welcome Di welcome Tapi Aku sempet Bikin konten Kayak ngapain juga Aku main Kesana tanpa Bikin konten Kayak aku juga pengen Kalian mengikuti Keseharianku Kalian melihat Momenku Yang lucu Nanti Nanti bersama Aja Dan Aku udah sempet Ngobrol kan Dari Salah satu Kakaknya yang disana Katanya dateng aja Tapi aku nggak enak lah Kalau misalnya dateng Tanpa Kayak Masa Aku sendiri Teri gitu loh Dan Sebenernya Terakhir sih Aku tanyain Gimana jadi Kak Andara Katanya emang lagi Nunggu waktu Kan Kak Raffy nya juga sibuk kan Jadi Masih belum ketemu Timing Dan Aku sebenernya bisa aja Dateng kapanpun Aku di welcome Kapanpun Kakaknya juga dibilang Tapi Ya nggak enak lah Masa aku dateng Terus Kayak belum kenal Belum apa Terus Belum dateng Main sama Cipung gitu Iya Makasih aku Sampain ke Cisya nih Baru bikin Biar dibikin konten Makasih ya Kak Tolong ya Kayak aku nanti Kapan-kapan Mau nanya lagi deh Iya Keburu Cipungnya Udah gede Sekarang aku Ngomongnya Udah pinter Aku sebenernya sedih sih Kayak Keburu Dianya udah Udah gede Takutnya Makin Makin Tantrum Gitu kan Dulu pas aku Masih suka dia kan Pas awal aku suka dia kan Masih yang kayak bayi banget tuh Yang masih Belum bisa ngomong Doin aku semoga cepet-cepet ketemu Cipung atau A B Cekut ya guys Ngapain udah ke teater Dia mana ngerti Maunya main Maunya playdate Playdate bersama Cipung Makasih diskonya Baim juga sekarang udah gede Tau Udah punya ade Baim Baim juga rambutnya udah tumbuh Terakhir dia botak guys Botak Keren banget tau nail art aku ini Nggak copot-copot Dan masih Dan masih bagus Padahal udah kayak lama banget nih Ini aku Ini aku Kapan ya aku nail art ya Ini ya Udah lama banget Sebelum konser Cishani Eh tadi aku ngomongnya apa sih Oh aku nail art Pas sebelum konser Cishani Bukan Lasho Tadi aku ngomongnya apa ya Tadi aku ngomongnya Lasho ya Ngomongnya apa sih Lupa Aku nail art Sebelum konser Cishani Matt abet cekut Tetangga aku percaya Emangnya dia tinggal dimana Udah masuk Iya Ini kayak awet banget Coy Kayaknya bentar ya Tadi aku udahan deh Boleh nggak Yang aku tau AB tinggalnya di Malang Cuma nggak tau Malang dimananya Belut juga nonton Nggak boleh ya Tambah biling Oke 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 kalau kamu Oke kalau kamu mau Oke kalau kamu mau lanjut Oke Oke Nggak takut Nggak takut Nggak takut Sini maju Nggak takut Oh iya weh Waktu itu Aku pernah Aku pernah di Aku pernah di Ledekin Karena aku typingnya Typingnya Typing nggaknya tuh Pake NGA Wah Parah banget sih Kalau kalian cinta aku Sepenuh hati Harusnya nggak kayak gitu sih Kecewa lah Wah Emang apa sih Kan nggak merusak hidup kamu Kan nggak mengganggu hidup kamu Kecuali aku ngetik Nggak Pake NGA Terus aku merusak Hidup kamu Kan nggak Komen langsung pada Pada NGA 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 Alay Ini Helasan Helaan Nafasku Yang berat Untuk yang terakhir Kali Oke Ngomong-ngomong Mau lihat Gallery aku Nggak Gallery aku Ada 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 apanya Kan suka makan kentang Nggak Di FX ada tuh Dulu Tempat kentang Di FB Aku suka banget Aku obses Aku cinta banget Aku cinta mati Sama kentang itu Yang depannya S Aku suka banget Terus ada Aku dulu suka Potato bites Itu enak banget Gila Dan sekarang Di shake Eh Di 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 FB Dia tuh kayak Nggak di Kita tuh kayak Nggak dikasih kepasian Gitu loh Sebagai pencinta Kentang itu Dia tuh masih ada Tapi dia tuh Tutup terus Kayak Woy Kita mau beli Aku suka banget Rasa barbecue Aku cinta mati Cinta hidupku Matt tapi jujur Emu sayang nggak sih Sama kita Ya sayang lah Jamet Nggak usah muntah Nggak tau itu udah Reflek Kalau misalnya salah ngomong Harus Harus muntah Ceritanya kayak Mau ngomong Tapi nggak tersampaikan Eh mau ngomong Tapi nggak betul Yaudah dimuntahin aja Ngerti nggak sih Gitu Coba deh kalian Cobain deh Kalau mau ngomong Tapi Kayak hampir mau keceplosan Tapi kayak Pengen tetep keluar Coba Dimuntahin kayak Wuh gitu Pasti Nanti udah nggak ngomong lagi Yang bagusan dikit apa Apa ya Kalau yang bagusan Apa Kira-kira Apa yang lebih Bagusan daripada Muntah Menurut kamu Memang dimarahin Dimarahin siapa Siapa yang marahin Siapa yang berani Barahin Kamu Nanti aku pukul Nanti aku pukul ya Nggak bercanda Nggak boleh pukul-pukul Nguap Bisa juga Kalau misalnya Gitu ya Kalau mau keceplosan ya Tapi kalau nguap tuh Kayak kurang Ger gitu loh Enakan Tadi parkir mobilnya Tadi parkir mobilnya Nggak ketaburkan Nggak dong Setelah melalui rintangan Baiknya rintangan Dan baiknya badai Yang menerpa Akhirnya tiba juga hari Dimana Aku seorang Jessica Chandra Berumur 18 otw 19 tahun Sudah berhasil Memarkir mobil Dengan sempurna Nggak Aku nggak menjemundur 300 kali Aku bisa Tadi sumpahku Cepet Kayaknya nggak nyampe 5 menit juga deh Sumpah Terharu Kayak stop banget Sumpah Bad Negative thinking Mulu Kayak Ini kebiasaan banget Sumpah Banyak banget Negative thinking Mulu Stop banget Kayak gitu Itu nggak bagus Iya gile 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 Kasih penghargan Iya banget Butuh apresiasi Makanya aku tweet Supaya aku Di apresiasi Itu yang aku butuhkan Aku butuh validasi Kalau aku emang Udah sebisa itu Sebisa itu Hah Ada yang mau bobo Hah Ngambak Aku nggak diboyang Udahan Tapi kalian pada mau bobo Hah Ya udah Kalau gitu Aku bobo juga deh Ya udah Aku udahan sekarang Boleh nggak sih Kira-kira Kira-kira aja nih Kira-kira aja Haus pujian Kalau Iya lah Siapa sih yang nggak Haus pujian Emang Hujian apaan tuh Hujian Haus pujian Semua orang suka dipuji Kira-kira aja nih Boleh apa enggak Boleh Eh bayikan boleh Bayikan yang boleh Eh makasih ya Nanti aku kapan-kapan Suruh lagi ya Yang Yang tunjukin muka Nanti aku Minggu ini Sangat amat padet Nanti Kamu kalau misalnya Kangen aku Nonton aku perform aja Oke Oke Subscribe PM aku juga ya Aku Aku banyak ngabarin Disana Aku lebih sering Ngabarin Di PM Daripada di Twitter Karena menurut aku kayak Twitter tuh Lebih luas gitu kan Jangkauan Jadi kayak Kadang aku malu Kalau ada hal yang Seharusnya YTT aja Itu kayak Di PM aja Karena nggak Semua orang bisa menerima Di Twitter Aku malu nanti Di PM Love Oke Aku udahan ya Tapi sebelum itu Aku kayaknya Aku harus baca Podium dulu 13 orang Beruntung Di dunia ini Yang bisa Menaiki Rancah Podium Hari ini Rancah Is that even a word? Nomor 13 Ada Kak Egi Thank you Nomor 12 Ada Kak Lutfi Thank you Nomor 12 Ada Kak Cila C nya Cimit Oke thank you Nomor 19 Ada Kak Ibam Thank you ya Nomor 19 Ada Depiko Trauma Kursi Ungkit-ungkit Aja terus Tuh Tapi terima kasih ya Nomor 8 Ada Kak Hashim Thank you Nomor 7 Ada Kak Syafri Cie Kak Syafri Thank you ya Terus nomor Wah nomor 9 Ada Putri Solo Guys Kalau bisa ketemu Di dunia nyata Di real life Kalau ketemu Sama orangnya Namanya Nadira Nur Harus Kayak Ampun Putri Solo Gitu ya Terus nomor 5 Ada Kak Glad Thank you Kak Glad Nomor 4 Ada Kak Dome Thank you Nomor 3 Ada Kak Eric Thank you Kak Eric Nomor 2 Ada Kak Aris Kak Aris Terima kasih ya Dan nomor 3 Ada Kak Bimo Thank you Kak Bimo Selamat ya Kamu juara 1 Hari ini Semoga konsisten terus ya Selamat Selamat Eh apaan Aku hampir ngomong Selamat pergi Selamat tinggal ya Semoga Kita semua Diberikan kesehatan Semoga Kerjaan Dan semua Kegiatan Kamu Bisa berjalan Dengan lancar Hari ini Dan besok Semoga Kamu happy Terus Kalau gak happy Bilang aja Bro Stop Gitu Oke Typo Bener Typo mulut Semoga Kamu happy Terus Ya Dukung aku Terus Ya Kak Aku Aku Bentar 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 lagi Sudah 400 show Jadi Semoga Aku bisa 400 show Dan Semoga Aku bisa Sukses Di Jeketinya Semoga Aku Dilindungi Dari hal-hal Yang tidak Baik Ya Semoga Tetap Percaya Sama Aku Ya Karena Kalau gak Percaya Sama Aku Aku Sedih Nanti Bye Bye Makasih Untuk Gift Gift Aku Mau Salto Dulu Bye See you